9 Domain God Emperor Season 71, Senyum Palsu Harus dikatakan bahwa Murong Poceng sangat menarik saat ini. Dia mengangkat tombaknya dan tiga lapisan gunung ditembakkan ke arah Red Cloud Devil Bull. Serangan gelombang tiga gunung. Ledakan, ledakan. Murong Poceng stageret backward. Di sana, mata merah besar Red Cloud Devil Bull bersinar. Red Cloud Devil Bull adalah eksistensi yang sangat kuat di bawah peringkat overload. Itu bisa masuk dalam sepuluh besar. Itu memiliki garis keturunan banteng ilahi. Alasan mengapa Murong Poceng ingin berlatih dengan Red Cloud Devil Bull ini bukan hanya untuk latihan, tapi juga karena tubuh Red Cloud Devil Bull penuh dengan barang bagus. Jika dia bisa membunuhnya, itu akan menjadi panen yang bagus. Desir Pertempuran dimulai. Murong Poceng dan Wang Su ada di setiap sisi. Wang Su mengenakan baju zirah, dan dia memegang tongkat hitam di tangannya. Itu terlihat sangat kuno. Mata Kin Chuan berbinar. Klan ini sangat kuat. Teknik pertempuran Murong Poceng tidak buruk. Tetapi tongkat Wang Su tampaknya lebih baik. Tetapi memikirkannya, semua keluarga ini memiliki tuan dan sumber daya yang kaya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengolah Murong Poceng dan Wang Su. Sekarang dia bisa bersaing dengan mereka. Dia merasa sangat bangga. Bagaimanapun, dia telah berjalan selangkah demi selangkah dan mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki keluarga yang kuat yang mendukungnya. Kin Chuan menggunakan panah untuk mengendalikannya. Panah naga penyerap jiwa secara otomatis kembali ke tangannya. Kemudian dia menyerang lagi. Kin Chuan hanya menyerang mata dan anus Red Cloud Devil Bull. Kekuatan serangan Kin Chuan sangat mengerikan. Meskipun banteng iblis awan merah sangat kuat, ia tidak berani menghadapinya secara langsung. Kin Chuan sangat pandai memanfaatkan peluang. Dia selalu bisa menemukan sudut dan posisi yang paling cocok untuk menyerang dengan cepat. Di sana, Fire Cloud Devil Bull meraung, dan tubuhnya menyusut dari panjang 100 meter menjadi 30 meter. Seluruh tubuhnya menjadi sangat kuat, dan dia tampak seperti berlian. Sekarang, nilai sisik di tubuhnya bahkan lebih mengerikan, begitu pula tanduknya. Dikatakan bahwa hal-hal yang terkonsentrasi adalah intinya. Kekerasan sisiknya meningkat beberapa kali lipat. Fungsi tubuhnya juga meningkat beberapa kali lipat. Kecepatan dan kekuatannya sangat meningkat. Awalnya, dia hanya selangkah lagi dari level overload. Sekarang, kekuatannya tampak berkedip-kedip, dan sepertinya ada jejak aura menakutkan yang terkadang mengejutkan orang. Ekspresi murong poceng dan yang lainnya berubah. Pada dasarnya mustahil untuk membunuh Flaming Cloud Demonic Bull sekarang. Di sana, terdengar erangan lagi, dan kemudian lampu merah menyala di tubuh Flaming Cloud Devil Bull. Matanya mengunci Ning Shaoxing, dan lampu merah menguncinya. Mereka berlima gemetar. Ini adalah kartu truf Flaming Cloud Demonic Bull. Api awan bunuh. Aura ini terlalu menakutkan. Wajah Ning Shaoxing langsung menjadi pucat. Tidak ada yang menyangka bahwa Fire Cloud Demonic Bull akan memiliki kemampuan untuk memadatkan kekuatannya, secara langsung meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Keterampilan pamungkas ini secara alami menakutkan. Tubuh Ning Shaoxing tidak bisa bergerak, dan awan merah menyelimutinya. Jalur merah mengarah langsung ke Fire Cloud Demonic Bull. Flaming Cloud Demonic Bull menyerang wakil menterining dengan seberkas lampu merah, mengarahkan tanduk besarnya ke arahnya. Jika dia dipukul, dia akan mati tanpa keraguan. Tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Ekspresi Kincuan berubah. Dengan pikiran, rantai penjinak naga ditembakkan. Raungan naga secara langsung menyebabkan tubuh Flaming Cloud Demonic Bull bergetar. Aura benda ini menakutkan, dan raungan naga itu mengejutkan. Legenda mengatakan bahwa ketika rantai penjinak naga dikembangkan secara ekstrim, itu bahkan bisa mengikat naga sejati. Kultivasinya saat ini terlalu rendah, jadi dia secara alami tidak bisa mengikat naga sejati. Namun, Flaming Cloud Demonic Bull di depannya masih bisa melakukannya, asalkan tidak mengelak. Budidaya Buddha Dragon Chain terlalu rendah, dan sekarang ada lebih banyak ancaman, akan sulit untuk menjadi efektif. Kali ini, Kincuan langsung menggunakan rantai penjinak naga untuk mengikat Ning Shaoxing. Begitu saja, itu langsung melilit Ning Shaoxing. Hong! Bahkan jika Flaming Cloud Demonic Bull kuat dan tanduk panjangnya tajam, Kincuan menggunakan rantai penjinak naga, yang merupakan tendon naga terbalik. Secara alami, dia tidak takut dengan tanduk Flaming Cloud Demonic Bull. Memadamkan. Ning Shaoxing menghela nafas panjang dan berkata dengan tulus kepada Kincuan, Terima kasih, Saudara Kin. Aku berhutang nyawa padamu. Kincuan tersenyum dan terus menyerang. Tidak ada yang namanya berhutang atau berhutang ketika mereka bertarung bersama. Dia hanya merasa bahwa Ning Shaoxing bukanlah orang jahat. Ada jejak kekecewaan di mata Chougang. Sebelumnya, ketika Ning Shaoxing dalam bahaya, ada sedikit keterkejutan di mata Chougang. Adapun Wang Su dan Yu Hong, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan Ning Shaoxing. Hanya Kincuan yang lebih dekat, tapi itu adalah kartu truf Flaming Cloud Demonic Bull. Akan sulit untuk menyelamatkannya. Kekuatan Flaming Cloud Demonic Bull berasal dari garis keturunan Divine Bull di tubuhnya. Flaming Cloud Demonic Bull yang sampah mungkin hanya berada di tingkat Master atau Great Grandmaster, tapi yang di depan mereka bahkan bisa menjadi binatang iblis tingkat Kaisar. Jelas bahwa garis keturunan banteng ilahi di tubuhnya tidak buruk. Sekarang, tidak ada yang berani ceroboh, dan mereka semua tersenyum ramah pada Kincuan. Lagi pula, lain kali seseorang menjadi sasaran Flaming Cloud Kill, mereka mungkin harus mengandalkan Kincuan untuk menyelamatkan hidup mereka. Bahkan Chougang memberi senyum ramah pada Kincuan. Tapi Kincuan sepertinya tidak melihatnya. Ini membuat Chougang marah, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Jika mereka bisa mundur dari pertempuran sekarang, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Flaming Cloud Demonic Bull bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tangani. Mereka tidak bisa pergi saat ini, jadi bisa dikatakan bahwa mereka masing-masing memiliki motif tersembunyi. Setiap dari mereka adalah putra surga yang sombong, dan tidak ada yang ingin mati di sini. Semuanya, bekerja sama, atau kita semua akan mati hari ini, kata Murong Pocheng dengan cemberut. Setelah beberapa saat, situasinya tidak tampak optimis. Serangan Flaming Cloud Demonic Bull terlalu ganas. Bahkan busur Kincuan tidak bisa mengancamnya. Ini tidak akan berhasil. Kita tidak bisa bertarung seperti ini. Ayo mundur bersama, kata Murong Pocheng. Mendengar ini, wajah Wang Su dan yang lainnya menjadi jelek. Kecepatan Murong Pocheng adalah yang tercepat. Jika mereka berlari bersama, tidak apa-apa selama mereka bisa melewati orang di sebelah mereka. Jika itu masalahnya, mereka hanya bisa memilih arah lain. Adapun siapa yang dipilih oleh Flaming Cloud Demonic Bull, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka. Murong Pocheng dan Chow Gang saling bertukar pandang. Chow Gang diam-diam mundur, lalu berbalik dan berlari ke suatu arah. Dia bahkan memanggil tunggangannya dan lari untuk hidupnya. Hampir di saat yang sama, Murong Pocheng juga memilih arah untuk berlari. Ning Shaoxing mengerutkan ke Ning dan berkata kepada Kincuan, Kakak Kin, kamu dan ipar perempuan harus lari. Aku akan memblokirnya sebentar. Wang Su dan Yu Hong ingin lari, tetapi melihat Kincuan, istrinya, dan Ning Shaoxing tidak lari, mereka tidak bergerak. Tidak perlu lari, ayo bertarung bersama dan bunuh dia. Kincuan tersenyum. Ning Shaoxing memandang Kincuan dengan ekspresi bingung. Ayo bunuh bersama. Kincuan berkata sambil menggunakan kekuatan mata dewa. Pengurangan 20% dalam semua kemampuan secara langsung menstabilkan kekuatan Flaming Cloud Demonic Bull di tingkat ke-9 dari tingkat Kaisar. Formasi 5 Unsur Buddha Suci Pembentukan Kincuan menggunakan Formasi 5 Unsur Buddha Suci Kali ini, kekuatan Gletser Laut Utara telah mencapai tingkat yang mengejutkan dengan bantuan posisi dewa delapan bunga dan permukaan air formasi. Posisi dewa formasi sudah berada di alam delapan bunga. Bab 702 Gletser Beeming tampak berjalan di atas ombak, auranya megah saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak air lembut. Kincuan melihat bahwa itu setara dengan tutor Kekaisaran Kerajaan Nanyu. Keduanya mengolah teknik berbasis air, memiliki teknik pertempuran yang sama, dan memiliki tingkat kultivasi yang sama. Selain itu, mereka berdua memiliki konstitusi yang unik. Wangsu meraung, dan baju besi di tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Staff berat di tangannya hancur. Mengaum. Totem binatang buas muncul di tongkat hitam pekat, memancarkan aura kuno dan berat. Binatang buas ini adalah kilin kuno. Staff kilin. Bang. Kincuan telah memberi Wangsu formasi susunan bumi, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Serangan ini juga mengandung kekuatan kelas Suan, dan itu juga merupakan teknik pertempuran terkuat Wangsu. Tubuh Flaming Cloud Demonic Bull hancur, dan melambat sesaat. Ini adalah efek dari Staff Kilin. Jika ada yang lemah, itu bisa melumpuhkan mereka. Jika ada yang kuat, itu juga bisa memperlambat mereka untuk sementara. Suara mendesing. Saat ini, Kincuan sudah menyiapkan anak panah. Itu melintas, dan sebelum demonic fire Cloud Bull yang tertegun bisa bereaksi, panah naga penghisap jiwa menembus matanya dan menghancurkan otaknya. Ledakan. Tubuh besar itu roboh. Pertempuran telah berakhir. Wangsu tidak percaya bahwa itu sangat sederhana. Kelihatannya sederhana, tapi untuk menyerang mata dalam sekejap, dan dengan kekuatan yang menakutkan. Kita harus tahu bahwa mata adalah yang paling cepat bereaksi. Selama mata tertutup, itu tidak akan bisa melukai banteng awan api iblis. Pertempuran telah berakhir, dan semua orang menghela nafas lega. Terutama Wangsu, Ning Shaoxing, dan Yuhong. Mereka merasa seolah baru saja melewati gerbang hidup dan mati. Kincuan tidak merasakan apa-apa. Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan apapun. Namun dalam pertempuran ini, Kincuan memiliki realisasi yang luar biasa. Teknik pertempuran, teknik pertempuran apapun, sangat kuat. Meski tidak sekuat kartu truf, jika digunakan dengan benar, seseorang dapat mengeluarkan kekuatan kartu truf. Panah naga pengisap jiwa Kincuan sangat kuat, dan itu membunuh banteng awan api iblis pada waktu yang tepat. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih mudah daripada kartu truf. Gugu-gugu. Tepat pada saat ini, tepuk tangan terdengar, dan sekelompok orang berjalan keluar. Kekuatan yang bagus, untuk dapat membunuh Flaming Cloud Demonic Bull, kekuatan Tuan Muda Wang telah meningkat cukup banyak. Seorang pria tampan berjalan keluar. Ekspresi Wang Su berubah, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, Tuan Muda Zhongli melebih-lebihkan saya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Wang, Istana Jiuksuan Taiyun membutuhkan mayat banteng api ajaib ini. Aku tidak akan menahan diri hari ini. Aku akan mentraktirmu minum di masa depan, kata pria itu sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan banyak orang muncul di sampingnya. Di antara mereka ada seorang lelaki tua, tetapi lelaki tua itu tidak bergerak. Namun, aura yang dia keluarkan seperti gelombang mengerikan, dan itu sangat menakutkan. Pangkat Kaisar Kincuan yakin bahwa lelaki tua ini adalah seorang seniman bela diri Kaisar Rilem, seorang seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat 9 yang lengkap. Tidak ada yang bisa memberi Kincuan perasaan seperti ini. Wajah Tuan Muda Wang berkedut dan dia menatap Kincuan. Kincuan mengangguk ringan dan tetap tenang. Baiklah, Wang Su menjawab sambil tersenyum. Tuan Muda Zhongli dan yang lainnya pergi. Wajah Wang Su menjadi gelap. Siapa Tuan Muda Zhongli ini? Kincuan penasaran. Nyatanya, hatinya sedang kacau karena pihak lain mengatakan bahwa Istana Jiuksuan Taiyun membutuhkan banteng awan ajaib ini. Ini berarti pihak lain berasal dari Istana Jiuksuan Taiyun. Kincuan melihat ekspresi Beiming Glacier sedikit berubah, tapi dia tidak membiarkannya terlihat di wajahnya. Kincuan meraih tangannya untuk menghiburnya. Jika dia bertanya tentang Istana Jiuksuan Taiyun, akan mudah ditebak orang lain. Lagi pula, orang-orang ini semuanya jenius, jadi sudah jelas. Tapi sekarang berbeda, orang-orang Istana Jiuksuan Taiyun telah muncul, dan mereka melakukan sedikit interaksi. Mereka dengan paksa mengambil mangsanya, jadi tidak ada yang berpikir ada yang salah dengan menanyakannya. Tuan Muda Zhongli adalah jenius keluarga Zhong dari Istana Jiuksuan Taiyun. Keluarga Zhong adalah kepala Istana Istana Jiuksuan Taiyun, keluarga terkuat di Tanah Jiuksuan. Mereka yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa lima keluarga kota Jiuksuan dapat bersaing dengan Istana Jiuksuan Taiyun, tetapi kenyataannya, jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Di mata Istana Jiuksuan Taiyun, lima keluarga di kota Jiuksuan bahkan tidak layak membawa sepatu untuk keluarga Zhong. Wang Su tersenyum pahit. Istana Jiuksuan Taiyun, keluarga Zhong sekuat itu, Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Su memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kakak Wang, kakak Kincuan baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan tempat ini, kata Tuan Muda Ning. Itu benar, saya lupa bahwa Istana Jiuksuan Taiyun adalah penguasa Tanah Jiuksuan. Tanah Jiuksuan ada di daerah ini, bukan hanya kota Jiuksuan, tetapi kota Jiuksuan adalah kota utama Tanah Jiuksuan dan tempat terdekat dengan Istana Jiuksuan Taiyun. Jiuksuan Taiyun Istana adalah Sekte Super, dan beberapa dekade yang lalu, keluarga Zhong mengambil alih Istana Jiuksuan Taiyun. Wang Su memberikan penjelasan sederhana, berbicara tentang kebangkitan keluarga Zhong, karakter keluarga Zhong, dan kekuatan keluarga Zhong. Kamu mengatakan bahwa keluarga Zhong mengambil alih Istana Jiuksuan Taiyun beberapa dekade yang lalu. Bukankah Sekte sebesar itu selalu diturunkan melalui garis keturunan? Mungkinkah beberapa keluarga bergiliran untuk mengendalikan Istana Jiuksuan Taiyun? Kincuan bertanya dengan santai. Wang Su menggelengkan kepalanya. Itu adalah keluarga Beiming sebelumnya. Kaisar Dark North adalah kepala istana dari Istana Jiuksuan Taiyun, dan Istana Jiuksuan Taiyun selalu dikendalikan oleh keluarga Beiming. Dari generasi ke generasi, Kaisar Dark North generasi ini juga sangat ambisius. Dia tidak menyangka bahwa saudaranya yang paling cakep dan terpercaya, Zhong Lichi, akan menjebaknya dan mengambil alih Istana Jiuksuan Taiyun. Kaisar Dark North, karena keluarga Beiming telah menguasai Istana Jiuksuan Taiyun begitu lama, yayasan mereka pasti kaya. Tidak mudah bagi Zhong Lichi untuk menjebak keluarga Beiming, kan? Kincuan mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan yang sangat umum. Wang Su tidak terkejut. Banyak orang telah bertanya dan membicarakan hal ini sebelumnya. Dan dia berhasil memahami sedikit dari formasi sembilan naga jatuh yang mendalam di sana. Ketika Dark North Heavenly Emperor dan istrinya tiba di Nine Profound Dragon Fall Abyss dan melihat Zhong Lichi, mereka menyadari sesuatu. Namun, sudah terlambat. Zhong Lichi menggunakan Arai Dao Surgawi untuk menjebak Kaisar Langit Utara kegelapan dan istrinya, dan Zhong Lichi menggunakan putri pasangan itu untuk mengelabui mereka ke dalam formasi. Kincuan sedikit meremas tangan Dark North Glacier. Wang Su menggelengkan kepalanya. Setelah menjebak Kaisar Dark North dan istrinya, Zhong Lichi langsung menyerang keluarga Beiming. Pertempuran ini menyebabkan keluarga Beiming menderita kerugian besar. Hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Begitu saja, yayasan keluarga Beiming jatuh ke tangan keluarga Zhong Lichi. Pemenang mengambil semuanya. Meskipun banyak orang merasa kasihan pada Dark North Emperor, begitulah dunia seniman bela diri. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang puluhan ribu. Kebangkitan setiap sekte dan keluarga dibangun di atas tumpukan tulang. Ning Shaoxing menghela nafas. Bab 703. Beberapa dari mereka meninggalkan Gunung Jiuxuan. Mereka tidak mendapatkan mayat flaming cloud devil bull dan terdiam sesaat. Beiming bincuan juga diam. Dia menundukkan kepalanya dan Kincuan terus memegang tangannya. Ning Shaoxing dapat dianggap lolos dari kematian. Dia sangat berterima kasih kepada Kincuan. Mungkin dia telah mendapatkan banyak hal kali ini. Siapapun yang pernah mengalami hidup dan mati akan mendapatkan banyak inspirasi. Kincuan memiliki pemahaman baru tentang penggunaan dan kontrol teknik pertempuran dalam pertempuran yang sebenarnya. Itu adalah kemampuan untuk memaksimalkan kekuatan teknik bertarung. Kemampuan ini sangat rumit. Misalnya, bisa menyerang titik lemah, menyerang titik lemah, kekuatan serangan, kecepatan ekstrim. Menggabungkan kemampuan ini akan memungkinkan seseorang untuk berlatih ke dunia baru. Sama seperti beberapa seniman bela diri dan ahli, gerakan sederhana bisa mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga bidang teknik pertarungan itu sendiri, menerobos belenggu. Kincuan memasuki keadaan kosong, bahkan pikirannya jernih. Ini semacam perasaan, semacam keadaan, bukan teknik bela diri. Itu hanya bisa dipahami. Itu kombinasi yang aneh. Itu seperti gerakan yang sama, kekuatan yang sama, tapi kekuatan yang bisa dilepaskan sangatlah berbeda. Ini adalah koordinasi tubuh, integrasi tulang dan otot tubuh, pikiran dan jiwa. Ini adalah Dao. Pikiran dan roh, tulang dan otot, lima unsur langit dan bumi, kekacauan, yin dan yang, dan lima unsur. Kincuan membuka matanya dan mereka menyala. Ini adalah enam arah dan delapan kehancuran. Bisa. Beberapa penghalang di tubuhnya sepertinya telah rusak. Sebenarnya seperti ini. Ini adalah Eight Desolations dan Six Directions Great Dao. Pada saat ini, Kincuan terkejut. Ada perasaan misterius di tubuhnya. Segala macam aura teratur dan berbagai fungsi di tubuhnya sangat ditingkatkan. Tubuhnya lebih keras dan kuat. Tubuh Kincuan bahkan lebih baik daripada tubuh binatang harta karun. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan yin dan yang Great Dao. Yin dan yang Great Dao adalah fondasinya. Eight Desolations dan Six Directions Great Dao selangkah lebih maju dari yin dan yang Great Dao. Namun, itu masih sebuah yayasan. Itu adalah Dao besar yang mengembangkan kekuatan seseorang secara ekstrim. Itu adalah Dao besar lainnya, dan itu adalah Dao besar yang sangat kuat. Ketika ini digabungkan dengan tubuh tiran yang luar biasa, Kincuan dipenuhi dengan antisipasi. Ketika Kincuan membuka matanya, dia melihat Beiming Glacier sedang menatapnya. Dia tersenyum dan berkata, sudah bertahun-tahun. Tidak perlu terburu-buru. Kita harus bersiap dengan baik. Dark North Glacier mengangguk. Ya, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Hari itu, setelah kembali, Kincuan membeli sebuah rumah kecil di Kota Sembilan Misteri. Itu baru, jadi dia bisa pindah pada hari yang sama. Hubungan mereka dengan Jiuksuan Supreme Cloud Palace bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sehari semalam. Mungkin mereka harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Hal terpenting saat ini adalah dia dan Dark North Glacier mencapai Overlord Tier terlebih dahulu. Dengan begitu, dia setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Awalnya, dia masih membutuhkan waktu untuk menerobos ke tingkat Overlord. Dia selalu merasa bahwa dia kekurangan sesuatu. Hari ini, setelah tiba-tiba memahami Grid Dawn of Eight Desolation dan Six Harmonies, perasaan itu menghilang. Namun, dia masih belum memahami dasar-dasar Grid Dawn of Eight Desolation dan Six Harmonies. Dia hanya memahaminya, tetapi dia belum mencapai alam pertama. Dia bahkan belum mencapai langkah pertama. Oleh karena itu, Kincuan tidak terburu-buru untuk mencoba menerobos ke tingkat Overlord. Dia setidaknya harus mencapai langkah pertama dari Grid Dawn of Eight Desolation dan Six Harmonies. Rana ini adalah yang paling mudah dan bahkan bisa dijangkau. Selama seseorang dapat memahami Grid Dawn, persepsi seseorang tentang Grid Dawn tidaklah rendah. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menembus dua alam selama keberuntungan seseorang tidak buruk. Adapun alam pertama, 99% orang bisa mencapainya dan tidak akan memakan waktu terlalu lama. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, Kincuan melihat Sumeru Mastered Seed miliknya. Dia ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Sebelumnya, setelah membunuh Fire Cloud Demonic Bull, dia ingin membuat beberapa armor dan senjata untuk bersenang-senang. Sayangnya, Tuan Muda Zhongli merebut mereka. Eh. Setelah melihat ini, mata Kincuan berbinar. Dia lupa bahwa dia telah mendapatkan mistik dari Heklan Patriarch. Dia belum mengolahnya. Mistik Kuali seribu kilogram. Dulu ketika Heklan Patriarch menggunakan mistik Tau San Kilogram Cauldron, seluruh tubuhnya tampak seperti gunung. Keterampilan bertarungnya sepertinya membawa kekuatan gunung. Dikatakan bahwa ketika dibudidayakan hingga batasnya, setiap serangan akan seperti gunung dewa yang runtuh. Ini adalah mistik fisik. Mata Kincuan berbinar. Ini hanya yang paling cocok untuknya. Tubuh Tiran yang luar biasa, Dao Besar Yin Yang, dan sekarang Dao Besar Delapan Kehancuran dan Enam Harmoni. Jika dia menambahkan mistik Kuali seribu kilogram ini, dia tidak tahu akan seperti apa pemandangannya. Itu pasti akan menjadi kekerasan, benar-benar membunuh, menghancurkan. Kincuan melihat mistik Kuali seribu kilogram dan menemukan bahwa itu tidak sulit. Tapi bagaimanapun juga, akan sulit untuk berkultivasi hingga batasnya atau bahkan mematahkan belenggu. Dia mendirikan formasi di halaman kecil ini. Ini adalah sarang kecilnya di Zone of Chaos. Dengan pencapaiannya saat ini, tidak banyak orang yang bisa mematahkan formasinya. Beiming Bingchuan sedang dalam pengasingan. Dia ingin menerobos ke Emperor Tier. Kincuan berada di halaman kecil, terisolasi dari dunia luar. Beiming Bingchuan mengasingkan diri untuk menerobos. Kincuan sedang mempelajari Griddao of Eight Desolation dan Thousand Kilogram Cauldron Mystic. Yin Yang Griddao telah mencapai puncak kesempurnaan. Untuk meningkatkan lebih jauh berarti mematahkan belenggu. Tapi mematahkan belenggu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu hampir tidak realistis. Tapi Kincuan akan tetap belajar dengan giat. Dia tidak berusaha untuk mematahkan belenggu. Dia hanya ingin sedikit meningkatkan fondasinya saat ini. Seseorang harus tahu bahwa begitu seseorang mencapai puncak kesempurnaan, sedikit peningkatan akan meningkat pesat. Musim semi berlalu dan musim gugur datang. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu. Ada fluktuasi misterius di seluruh halaman kecil. Kincuan membuka matanya. Dia tersenyum dan melihat ke satu arah. Itu adalah halaman belakang. Ada formasi di sana. Beiming Bingchuan mengasingkan diri di sana. Fluktuasi ini berarti bahwa Beiming Bingchuan telah berhasil menembusnya. Mengenakan jubah surgawi bulan air dan sepatu bot dewa angin mengalir, Beiming Bingchuan berjalan keluar. Dia memiliki jejaki langit air di tubuhnya. Saat dia berjalan, kakinya seperti capung yang meluncur di permukaan air. Dia tampak menyatu dengan seluruh dunia. Dia memancarkan perasaan dewa air spiritual. Kincuan menatapnya. Dia merasa seperti dia telah berubah. Tingkat Kaisar. Dia telah mengolah jiwa jalan Kaisar. Kincuan merasa bahwa Beiming Bingchuan telah mengalami beberapa perubahan halus. Tingkat Kaisar adalah jiwa jalan Kaisar. Itu memupuk semangat dan kesadaran. Tingkat Kaisar mengolah tubuh logam Yuan. Jiwa jalan Kaisar memupuk semangat dan kesadaran. Essence, Ki, Soul, Bones, dan Flesh mencapai tingkat yang sama sekali baru. Seorang seniman bela diri tingkat Kaisar dapat membuat jiwa dari keberadaan tingkat Kaisar bergetar hanya dengan melihat. Inilah perbedaan antara tingkat Kaisar dan tingkat Kaisar. Kincuan memikirkan Eighth Desolation dan Six Directions Great Dao lagi. Ini tampaknya mencakup tingkat Kaisar dan tingkat Kaisar sampai batas tertentu. Dalam beberapa bulan, Eighth Desolation Kincuan dan Six Directions Great Dao telah memasuki level pertama. Tidak hanya itu, Mistikuali seribu kilogram miliknya juga telah mencapai level pertama. Beiming Bingchuan berjalan ke sisi Kincuan. Auranya bahkan lebih megah. Itu membuat Kincuan merasakan banyak tekanan. Tingkat Kaisar. Dia juga seorang Kaisar wanita. Bab 704. Kincuan memegang ratangan Beiming Bingchuan saat mereka berjalan di sekitar halaman, menikmati kesegaran udara. Saya memasak hari ini untuk merayakan terobosan binger. Kincuan tersenyum. Oke, aku sudah lama tidak makan masakanmu. Aku tidak bisa menahannya. Gletser Beiming menarik Kincuan ke dapur. Makanannya menyenangkan dan mengharukan, tetapi Gletser Beiming sedikit terganggu. Kincuan, aku ingin pergi ke Nine Mysterious Dragon Fall Abyss, kata Gletser Beiming setelah makan. Melihat matanya yang penuh harap, Kincuan berpikir sejenak dan berkata, tidak akan lama lagi aku menerobos. Beiming Gletser menganggup dan tersenyum. Ya, aku tidak terburu-buru. Kamu juga tidak terburu-buru. Kamu sudah menunggu begitu lama, sedikit lebih lama tidak masalah. Kincuan, Gletser Beiming berkata dengan lembut. Ya, Kincuan tertegun dan menatapnya. Kamu sangat baik. Beiming Gletser berkata dengan lembut dengan wajah memerah. Kincuan sedikit bingung saat melihat Dewi cantik ini. Permaisuri memandang Kincuan seperti gadis kecil, tetapi ketika Kincuan memandangnya, dia akan memalingkan muka dan sedikit pemalu. Kincuan tidak mengerti. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya. Gletser Beiming memegang tangan Kincuan. Si bodoh besar. Kincuan tampaknya sedikit mengerti, tetapi dia mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki inisiatif dan Kincuan tidak diizinkan untuk mengambil inisiatif apapun. Apakah dia ingin dia mengambil inisiatif sekarang? Dia memegang tangannya dengan erat. Binger. Kamu bisa mengambil inisiatif di masa depan, Beiming Gletser berkata dengan lembut. Kincuan melihat sikap kekanak-kanakan Dewi ini dan mau tidak mau tergerak. Dia secara alami mengerti apa yang dia katakan, tetapi dia dengan sengaja bertanya, inisiatif apa? Kamu melakukan ini dengan sengaja. Hef, kamu dapat mengambil inisiatif untuk mengejarku. Gletser Beiming tahu bahwa Kincuan melakukan ini dengan sengaja. Ya, aku sudah aktif mengejarmu. Kincuan tersenyum. Beiming Bingcuan juga meletakkan tangannya yang lain di tangan Kincuan dan berkata dengan lembut dengan wajah merah. Kamu bajingan, hef, peluk aku. Kincuan tersenyum dan memeluknya dengan penuh kasih. Apa masalahnya? Dia bertanya dengan lembut. Apakah kamu pikir itu akan berbahaya kali ini? Gletser Beiming bertanya sambil membawa Kincuan. Kincuan tertegun dan memikirkan sesuatu. Dia pasti merasa bahwa kali ini sangat berbahaya. Apakah dia melakukan ini untuk menebusnya, atau untuk tidak menyesali dirinya sendiri? Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap dahinya. Dia tersenyum ringan dan berkata, Dengan saya di sini, hal-hal ini bukan apa-apa. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika ada takdir di antara kita, saya harap Anda akan jatuh cinta dengan saya dengan rela. Jangan mencampurnya dengan terlalu banyak emosi. Meskipun tidak ada cinta tanpa alasan, saya harap hatimu nyaman dan mantap. Beiming Bincuan tersenyum dan mengangguk. Aku tahu, aku mulai menyukaimu. Kincuan menatapnya dengan menyedihkan. Mungkinkah kamu hanya menyukaiku sedikit? Beiming Bincuan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Kincuan. Apalagi yang kamu inginkan. Kamu satu-satunya pria yang sedikit aku sukai. Untuk seorang Dewi seperti dia mengatakan kata-kata seperti itu, itu adalah kepuasan besar bagi seorang pria. Itu adalah pencapaian besar. Bahkan Kincuan merasa sangat bangga. Itu adalah kepuasan yang tak terlukiskan. Baiklah, jangan khawatir. Saat aku menerobos, lindungi aku. Saat aku keluar, kita akan pergi ke Nine Profound Dragon Fall Abyss. Kincuan tersenyum. Ya, Beiming Bincuan mengangguk. Kincuan tersenyum dan mengusap hidungnya yang sakit ke hidung Beiming Bincuan. Dalam sekejap, wajahnya menjadi merah padam. Pada saat itu, dia sangat cantik. Kincuan bisa merasakan detak jantungnya. Itu sangat, sangat cepat. Tiga hari kemudian, Kincuan mengasingkan diri. Eight Desolation dan Six Directions Great Dao miliknya telah mencapai alam sekilas pertama. Itu telah stabil dan semua yang ada di hatinya telah lengkap. Pada saat ini, dia sepertinya tidak khawatir dan sudah bisa menembus penghalang. Suatu hari, dua hari, Kincuan tidak terburu-buru. Dia percaya diri dalam menerobos. Dia percaya diri untuk memulai, dan dengan penambahan perendaman dalam susu stalaktit 10.000 tahun, tingkat keberhasilannya meningkat pesat. Pada hari ke-9, Kincuan merasakan semangat di tubuhnya bergetar. Salah satu pintu masuk dibuka dan penghalang langsung runtuh. Kekuatan yang kuat dan misterius berkumpul dengan gila-gilaan. Laut kesadarannya juga bergetar, seolah-olah otaknya langsung dibuka. Di dalam, kekuatan spiritual di lautan kesadarannya meningkat beberapa kali. Dia merasa berbeda. Jiwanya jernih dan otaknya terasa sangat segar. Persepsinya tentang dunia berbeda. Kaisar Dao Jiwa. Ini adalah kekuatan spiritual. Di dalamnya ada esensi, ki, dan semangat. Kaisar Dao Jiwa adalah esensi, ki, dan semangat. Selain peningkatan kekuatan yang luar biasa, level Kaisar juga meningkatkan esensi, ki, dan jiwa, lalu terintegrasi dengan tubuh. Pada saat ini, Kincuan merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Rasanya seperti dia telah mencapai surga dalam satu langkah. Perbedaan antara tingkat ke-9 dari tingkat Kaisar dan tingkat Kaisar seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kincuan merasa bahwa Fajra Divine Dragon Klau dan Yin yang grit Dao miliknya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Senang dan terkejut. Ledakan. Pada saat ini, saat Kincuan merasa sangat bahagia, 9 posisi naga suci di tubuhnya tiba-tiba menyala. 9 posisi naga ilahi awalnya terintegrasi dengan roh naga. Sekarang, mereka benar-benar terintegrasi lagi. Kali ini, mereka terintegrasi dengan Emperor Dao Sol. Ini adalah Kaisar Dao Dragon Sol. Mengaum. Raungan naga yang memekatkan telinga terdengar. Seolah-olah naga ilahi telah terbangun. Kincuan tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar. Ini kejutan yang terlalu besar. Jiwa naga jalur Kaisar adalah jiwa naga ilahi yang sejati. 9 naga ilahi saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan mereka jauh lebih kuat dari jiwa jalan Kaisar yang normal. Begitu dia menerobos, naga itu melonjak di langit. Inilah yang dirasakan Kincuan sekarang. Kekuatan Kincuan segera stabil. Dia baru saja menembus tingkat pertama dari tingkat Kaisar, dan dia sudah menstabilkannya. Kekuatan ledakannya dan kepercayaan diri yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Pikiran, jiwa, otot, tulang, dan daging, semuanya telah menyatu dengan sempurna. Yin Yang Grit Dao, Eight Desolation Grit Dao, Six Direction Grit Dao. Ada juga Dao Agung Fajra, Dao Segala Ciptaan, Dao Penyempurnaan, dan Dao Agung Perkasa Surga di Orde Tertinggi Wilayah Surga. Merasa segar, dia keluar dari barisan dan melihat Beiming Glacier menatapnya. Pihak lain memiliki senyum bahagia di wajahnya. Kincuan mengangkat kakinya dan muncul di posisi Glacier Beiming. Glacier Beiming sudah dibawa oleh Kincuan. Aku menerobos. Glacier Beiming tersenyum. Mem, kita bisa pergi ke Nine Mysterious Dragon Fall abis sekarang. Kincuan tersenyum. Jangan terburu-buru, stabilkan kekuatanmu. Kincuan, aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Jika itu masalahnya, aku lebih baik tidak pergi. Glacier Beiming berkata dengan serius. Sudah stabil, kita akan berangkat besok. Beristirahatlah dengan baik hari ini. Kincuan membawanya keluar. Itu mendekati tengah hari. Ketika mereka berjalan keluar, Glacier Beiming turun, tetapi dia memegang tangan Kincuan. Restoran Prajurit. Bab 705. Selalu ada begitu banyak orang di warrior restaurant. Kali ini, pelayan yang melayani Kincuan sama seperti terakhir kali. Hari ini, Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia memberikan jumlah uang yang sama seperti terakhir kali. Ini membuat pelayan sangat senang, dan hidangan disajikan dengan cepat. Di tengah makan, sekelompok orang masuk. Kincuan melihatnya. Dia benar-benar mengenalnya. Tuan Muda Zhongli. Tidak hanya Tuan Muda Zhongli di antara mereka, tetapi ada juga dua wajah yang dikenalnya, Murong Pocheng dan Chougang. Saat ini, mereka berdua berdiri satu langkah di belakang Tuan Muda Zhongli. Murong Pocheng dan Chougang harus bersama dengan Tuan Muda Zhongli. Kincuan dan Glacier Beiming dengan mudah menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Tuan Muda Zhongli dan yang lainnya secara alami sama, jadi mudah untuk bertemu satu sama lain. Terakhir kali, Murong Pocheng dan Chougang mengetahui bahwa Kincuan, Wang Su, dan yang lainnya tidak mati, dan hanya dia dan Chougang yang lolos. Mereka sangat kesal, dan ini membuat reputasi mereka sedikit buruk. Hari ini, mereka tiba-tiba melihat Kincuan dan istrinya lagi. Mereka sudah lama tidak bertemu, beberapa bulan. Tuan Muda Zhongli juga terpana saat melihat pasangan Kin. Dia pernah bertemu mereka sekali di sembilan gunung yang mendalam dan memiliki kesan mendalam tentang mereka, terutama Glacier Dunia Bawah Utara. Kedua kalinya dia melihatnya, dia merasa bahwa dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Ini menyebabkan dia menyipitkan matanya, dan ada cahaya aneh di kedalaman matanya. Kincuan sekarang adalah eksistensi tingkat Kaisar. Dengan akal ilahi yang kuat, bahkan murid ketuhanan emasnya telah meningkat pesat. Secara alami, dia bisa merasakan sedikit, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Dia telah bertemu banyak orang seperti ini. Lagi pula, wanita seperti Glacier Beiming pasti akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Kalian berdua di sini juga, lama tidak bertemu. Tuan Muda Zhongli menyapa Kincuan sambil tersenyum. Dia duduk di samping Kincuan dan menatap mereka berdua sambil tersenyum. Glacier Beiming menatap Tuan Muda Zhongli dengan dingin. Satu pandangan membuat Tuan Muda Zhongli gemetar. Itu adalah ketakutan naluriah yang datang dari tubuh dan kesadarannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi itu adalah ketakutan yang datang dari seluruh jiwanya. Seolah-olah itu berasal dari jiwanya, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Glacier Beiming sekarang tahu bahwa musuhnya adalah keluarga Zhong, jadi dia secara alami tidak menyukai Tuan Muda Zhongli. Apa masalahnya? Kincuan bertanya dengan tenang. Tuan Muda Zhongli tidak berbicara, tetapi Chougang berbicara saat ini. Kincuan, bagaimana Anda bisa berbicara dengan Tuan Muda Zhongli seperti itu? Nada Chougang tegas dan dia sangat marah. Siapa kamu? Apakah saya mengenal Anda? Kincuan menatap Chougang dengan bingung. Chougang tersedak sampai wajahnya memerah. Tetapi pada saat ini, Tuan Muda Zhongli tersenyum dan berkata, Chougang, jangan bicara. Iya, Chougang berkata dengan hormat. Meskipun dia tidak berbicara, mata Chougang dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang mendalam. Kincuan tidak menyukai orang seperti ini. Orang seperti ini bertingkah seperti anjing di depan orang yang tidak mampu dia sakiti, tetapi di depan orang yang dia rasa lebih rendah darinya, dia mengira dia adalah seorang bangsawan. Kincuan, bukan. Kamu sepertinya berprasangka buruk padaku, kata Tuan Muda Zhongli sambil tersenyum. Bagaimana mungkin, kami bahkan tidak mengenal satu sama lain. Kincuan tertawa. Kincuan, beraninya kamu. Chougang hanya bisa mengaum. Tuan Muda Zhongli, bukan. Anjingmu tidak mengikuti aturan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Kalimat ini kejam. Mulut Tuan Muda Zhongli bergedut. Apa Tuan Muda Zhongli, anjing? Sepertinya dia memarahi Chougang, tapi itu memiliki arti ganda. Bahkan Tuan Muda Zhongli dimarahi. Mulut orang-orang di sekitarnya bergedut. Mereka telah melihat orang-orang yang berani, tetapi tidak begitu berani. Mata Chougang memerah, kamu mencari kematian. Chougang, Tuan Muda Zhongli mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Tubuh Chougang bergetar dan dia dengan cepat menjadi tenang. Tuan Muda Zhongli, maafkan saya. Tuan Muda Zhongli melambaikan tangannya dan menatap Kincuan, mulut Tuan Kin sangat bagus. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Kincuan memandang Tuan Muda Zhongli dan bertanya. Aku ingin berteman dengan kalian berdua. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tertarik untuk datang ke istana Jiuksuan Taeyun. Tuan Muda Zhongli tersenyum. Kincuan tertegun. Dia berpikir bahwa dia secara alami akan pergi ke istana Jiuksuan Taeyun, tetapi tidak sekarang. Tuan Muda Zhongli sebenarnya mengundangnya untuk bergabung dengan istana Jiuksuan Taeyun. Dengan begitu, dia akan bisa menghadapinya dengan mudah. Ada yang harus saya lakukan sekarang. Saya akan pergi ke istana Jiuksuan Taeyun setelah beberapa waktu. Saya harap Tuan Muda Zhongli masih akan menyambut saya. Kincuan tersenyum. Senyumnya sangat aneh. Tuan Muda Zhongli merasa bahwa senyum Kincuan agak aneh, tetapi itu tidak jelas, jadi dia tidak mengingatnya. Setelah makan, dia meninggalkan Warrior Restaurant. Begitu dia berada di luar, dia bertemu Wang Su dan dua lainnya. Kakak Kin, kamu sudah lama di rumah, dan kami tidak bisa masuk. Kami dengar kamu keluar, jadi kami datang. Tuan Muda Ning berkata dengan gembira. Kincuan merasa sedikit hangat di hatinya. Tidak peduli apapun, kepribadian orang-orang ini cocok dengan Kincuan. Keesokan harinya, Kincuan dan Beiming Glacier berangkat ke Nine Profound Dragon Fall Abyss. Mereka menemukan tempat yang sangat istimewa dan terkenal, tetapi juga merupakan daerah terlarang. Apalagi ada penjaga di sana, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Ini adalah jurang maut, kabutnya tebal, dan itu tampak seperti mulut iblis yang sangat besar. Dari jauh, orang bisa merasakan kedinginan dan kegelisahan. Aura di sini sangat menakutkan. Sembilan abyss jatuh naga yang mendalam. Tubuh Kincuan dapat dikatakan memiliki bentuk embryo naga dewa, tetapi dia tidak merasa terlalu takut. Mungkin tubuhnya memiliki sembilan naga suci, dan itu bukan garis keturunan naga biasa. Pintu masuk ke neraka jatuh naga mendalam sembilan dijaga oleh dua baris orang. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi, dan mereka semua adalah kelas raja dan kelas kaisar. Apa langkah besar? Tidak hanya itu, tidak jauh dari situ, ada dua orang tua sedang bermain catur. Kekuatan kedua lelaki tua ini mengejutkan Kincuan. Kelas kaisar? Mereka pasti kelas kaisar. Pakar kelas kaisar menjaga pintu masuk ke sembilan jurang naga jatuh yang mendalam. Zhongli Chi keluarga Zhongli ini bisa dikatakan sangat berhati-hati. Apa langkah besar? Itu juga menunjukkan bahwa Zhongli Chi takut pada Dark North Emperor. Munculnya gletser Kincuan dan Beiming secara alami terlihat oleh orang-orang ini. Ini adalah jurang kejatuhan naga sembilan mendalam. Orang yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Sebuah teriakan bisa terdengar. Kincuan tahu bahwa jika dia ingin memasuki sembilan jurang kejatuhan naga mendalam hari ini, dia harus mengalahkan orang-orang ini. Makanya, dia langsung menamparkan dengan tangannya. Segel penindasan bodi tertinggi. Sekarang, kekuatan Kincuan ada di kelas kaisar. Emperor Dao Dragon Soul, Eighth Desolation Six Direction, Grid Dao. Hah! Kedua lelaki tua itu melintas dan terbang. Dalam sekejap mata, mereka tiba dan menyerang Kincuan. Dua tetua kelas kaisar. Tapi Kincuan tidak lagi takut pada ahli kelas kaisar. Selain itu, kedua lelaki tua ini hanyalah eksistensi kelas kaisar tingkat pertama. Kincuan dapat dengan mudah menangani mereka. Memadamkan. Kincuan menyerang dengan tangannya, dan kekuatan misterius berkumpul di tubuhnya. Kesembilan Naga Dewa terus-menerus memancarkan jejak kekuatan Naga Dewa. Cakar Naga Dewa Fajra. Mengaum. Raungan Naga yang menggetarkan bumi, cahaya kemasan yang gemilang, cakar Naga Dewa Fajra yang sekarang benar-benar kokoh. Itu memancarkan kekuatan Naga tertinggi, menghina dan mengguncang bumi. Pesona semacam ini secara langsung menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah. Ledakan. Bab 706. Cakar Naga Dewa Fajra adalah salah satu serangan terkuat Kincuan. Setelah menerobos ke peringkat Overlord, itu menyatu dengan Emperor Dao Dragon Soul, yang membuat Fajra Divine Dragon Klau mengalami perubahan kualitatif yang sangat besar. Beiming Bincuan juga tertegun. Penampilan Kincuan benar-benar mengejutkan. Ekspresi lelaki tua yang tersisa berubah drastis. Dia sangat terkejut sehingga sosoknya berkedip, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Kincuan menginjak. Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Pembalikan sembilan istana. Kemudian, lelaki tua itu menjadi linglung, dan mendapati dirinya bergegas menuju Kincuan. Sembilan langkah menentang surga. Serangan ilahi. Of. Semuanya menjadi sunyi dalam sekejap. Tetapi Kincuan tahu bahwa istana Jiuksuantaiyun akan segera mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Kincuan tidak bisa membuang terlalu banyak waktu. Dia tidak tahu apakah Dark North Emperor masih hidup. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya terlalu dini. Ayo masuk. Kincuan menarik Beiming Bincuan ke dalam jurang naga jatuh sembilan misterius. Pada saat yang sama, dia melepaskan Dragon Leopard Beast dan Fajrarat. Kedua binatang ini juga berada di peringkat Overlord. Ukurannya tidak berubah, tetapi mereka terlihat semakin menawan. Itu adalah perasaan yang beresonansi dengan jiwa seseorang. Kincuan tersenyum. Binatang peringkat Overlord jelas merupakan eksistensi yang menentang surga. Sembilan jurang naga jatuh misterius sangat besar. Begitu masuk, aura dingin mengelilingi mereka. Ini adalah energi yin dingin yang sepertinya berasal dari sembilan dunia bawah. Energi lembut yang terhubung dengan tubuh Kincuan dan ketidaknyamanan Beiming Bincuan menghilang. Kincuan secara alami baik-baik saja. Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan konstitusi yang murni. Di bawahnya ada jurang yang berkabut. Semuanya hening, dan angin dingin bertiup. Kincuan menarik Beiming Bincuan ke depan. Mata ilahi emas. Ada kabut di sekeliling. Bahkan mata seorang seniman bela diri tidak bisa melihat lebih dari 10 meter. Tapi mata ilahi emas Kincuan tidak terpengaruh. Kincuan berhenti, dan sebuah altar berwarna merah darah muncul di depannya. Itu mengeluarkan aura yang tidak nyaman, seolah-olah baru saja ditaburi darah. Namun, Kincuan tahu bahwa darah di atasnya sudah ada selama bertahun-tahun. Itu seharusnya terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di langit dan bumi yang berkabut, angin dingin bertiup, dan altar pengorbanan yang besar. Ini adalah jurang naga jatuh sembilan mendalam, dan Kincuan melihat susunan di altar. Ini adalah teras naga jatuh. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, seekor naga sejati telah dibunuh di platform naga jatuh ini. Mengaum Sembilan naga suci di tubuh Kincuan mengeluarkan raungan rendah. Itu bukan raungan ketakutan, tapi raungan kemarahan, seolah ingin menghancurkan segalanya. Ini membuat Kincuan yakin bahwa platform naga jatuh telah membunuh naga sejati sebelumnya. Teras naga jatuh berwarna merah darah diselimuti rune berwarna merah darah, memancarkan kekuatan jahat yang mengerikan. Di tengah teras naga jatuh ada istana besar berwarna merah darah. Itu sangat tinggi, sangat besar, dan memancarkan cahaya merah darah. Istana darah dikelilingi oleh beberapa formasi besar. Formasi naga jatuh sembilan mendalam adalah salah satunya. Selain itu, ada banyak formasi jalur surga lainnya. Ada juga formasi jahat dan kekuatan jahat. Wajah Beiming Bincuan menjadi pucat pasi. Aura disini sangat menakutkan, dan bahkan seorang kaisar pun akan terpengaruh. Jika ada yang dibawa itu, mereka akan langsung mati. Kincuan dan Beiming Bincuan mendarat di platform naga jatuh. Kong! Raungan naga terdengar dari tubuh Kincuan. Itu tidak terkendali, dan itu kuno dan mengejutkan. Kincuan memegang tangan Beiming Bincuan dengan erat seolah dia takut dia akan menghilang. Jangan lepaskan tanganku. Jangan terlalu memikirkan apa yang kau lihat. Kincuan berkata dengan lembut. Eh, aku tahu. Apakah itu formasi ilusi? Beiming Bincuan berkata. Kamu bisa mengatakan itu, itu juga disebut formasi ilusi sejati. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan dikutuk. Kata Kincuan. Untungnya, dia memiliki kekuatan kaisar. Jika tidak, dia tidak akan percaya diri untuk memecahkannya. Untungnya, dia tidak membawa Beiming Bincuan ke sini sebelum dia menerobos. Jika tidak, hasilnya akan menjadi bencana besar. Wow, wow. Hong. Dengan pemikiran dari Kincuan, bendera langit lima elemen terbang keluar dan mendarat di kursi. Lima warna itu indah, dan elemen apinya terang seperti api. Bahkan di platform naga jatuh, itu bisa terlihat dengan jelas. Kuning kemasan, kuning bersahaja, hijau zamrut, biru. Wajah Beiming Bincuan pucat pasi, dan air mata mengalir di wajahnya. Dia melihat Kincuan membunuh orang tuanya dengan kejam. Kincuan mengirimkan arus hangat ke tubuh Beiming Bincuan, membangunkannya. Kincuan memandangi formasi kuno raksasa itu. Zong Lici mempelajarinya dengan tenang dan belajar sedikit. Dia kemudian menggunakannya untuk memenjarakan pasangan Beiming. Zong Lici adalah master formasi. Dia menggunakan formasi ini untuk memanfaatkan Beiming Bincuan. Memadamkan. Cahaya kemasan menyala, dan sesosok emas muncul. Peng. Kincuan memerintahkan binatang macan tutul naga dan tikus intan untuk terus-menerus menghancurkan bagian yang telah dipatahkan oleh Zong Lici. Saat itu, Zong Lici telah memahami sedikit dan membuka celah kecil. Kemudian, dia menambahkan formasi sendiri untuk menutup celah. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan formasi ini. Seseorang harus tahu bahwa dia telah mempelajarinya selama beberapa dekade untuk memahami sedikit ini. Dia telah menghabiskan banyak energi dan kekayaan untuk akhirnya menggunakan formasi kuno ini. Formasi kuno ini adalah kuncinya. Hanya dengan menjebak pasangan Kaisar Dark North dia bisa menghancurkan keluarga Beiming. Dengan pencapaian Kincuan dalam formasi susunan, bahkan seseorang seperti Zong Lici tidak akan mampu mencapai ini. Jika ini adalah formasi susunan lengkap dari sebelumnya, maka mungkin akan memakan waktu lebih lama. Tapi, formasi susunan ini telah ditetapkan oleh Zong Lici. Sekarang, mudah untuk menembus formasi Zong Lici. Setidaknya, mudah bagi Kincuan. Meski mudah, butuh dua jam. Ini yang pertama. Kincuan membawa Beiming Bingcuan masuk. Ini juga kekuatan Zong Lici. Itu saling terkait. Ini mengejutkan Kincuan. Zong Lici ini benar-benar menakutkan. Bendera abadi lima elemen naik. Kemudian ia mendarat di suatu posisi. Cakar naga ilahi berlian. Kincuan mengirim aliran kekuatan naga ilahi. Ledakan. Udara tebal dengan kabut. Racun. Kabut beracun. Kincuan mengaktifkan kekuatan Buddha ilahi dan kebenaran luar biasa. Pada saat yang sama, dia menggunakan formasi lima elemen Buddha suci. Itu memblokir gas beracun di sekitarnya. Di dalam Nine Profound Great Cloud Palace, seorang pria anggun tiba-tiba gemetar. Matanya terbuka, dan tatapan tajamnya seperti bintang-bintang di langit malam. Dia melihat ke arah Nine Profound Valen Dragon Abyss. Formasi susunannya sebenarnya telah dipatahkan oleh seseorang. Tubuhnya menjadi dingin. Dia adalah sembilan master istana awan besar yang mendalam Zong Lici. Dia adalah orang yang curiga dan berhati-hati. Meskipun dia telah menjebak pasangan Dark North Heavenly Emperor, dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Tapi dia yakin dengan formasi susunannya sendiri. Untuk amannya, dia mengirim orang untuk menjaga Nine Profound Valen Dragon Abyss. Dia bahkan telah membayar harga yang lumayan untuk mengirim dua eksistensi tingkat kaisar. Ini hanyalah lapisan perlindungan lainnya. Tapi sekarang formasi telah rusak tanpa peringatan, mungkinkah kaisar Dark North sendiri yang keluar? Bab 707. Zong Lici secara naluriah takut pada Dark North Emperor. Saat itu, dia adalah saudara kaisar Dark North yang paling terpercaya. Kaisar Dark North juga seseorang yang dia hormati. Dia belajar banyak hal dari kaisar Dark North dan akhirnya mencuri fondasi kaisar Dark North. Tapi sekarang formasi itu rusak, kaisar Dark North dan kaisar Dark North pasti akan keluar. Dia adalah orang yang berhati-hati dan secara alami mempertimbangkan kemungkinan bahwa hari seperti itu akan datang. Oleh karena itu, dia telah mengatur tindakan balasan, tetapi dia masih gugup. Selama beberapa dekade terakhir, kultifasinya telah lama melampaui kaisar Dark North di masa lalu. Ini juga alasan baginya untuk merasa nyaman. Selain itu, ia memiliki pencapaian yang baik dalam formasi dan aspek lainnya. Selain itu, dia telah mengumpulkan dan menempa armor ilahi dan senjata ilahi selama bertahun-tahun, dan juga mendapatkan warisan yang bagus. Warisan Keraputi datang dengan Raja Keraputi yang menakutkan. Itu adalah binatang harta karun, tetapi tidak bisa berburu harta karun. Kemampuan tempurnya sebanding dengan binatang harta karun. Karena itu, dia umumnya sangat tenang. Namun, dia tetap pergi ke halaman belakang. Ini adalah halaman terpencil di belakang istana Jiuksuan Taeyun. Saat ini, Zhong Lichi masuk. Halamannya sangat sederhana. Itu adalah pohon yang sangat tinggi yang menutupi halaman. Namun, itu tidak menghentikan sinar matahari untuk menyinari. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju sedang berbaring di kursi malas dengan mata tertutup. Kursi malas itu perlahan bergoyang. Tangan kanan lelaki tua itu dengan ringan mengetuk sandaran tangan. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya. Itu adalah sepasang perubahan hidup yang tak tertandingi. Tidak ada kebaikan seperti orang tua, hanya keganasan dan sikap dingin. Setelah melihat Zhong Lichi, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa kamu bersedia datang ke sini hari ini? Kakek, formasiku di Jiuksuan Valen Dragon abis telah rusak, kata Zhong Lichi lembut. Suara mendesing. Mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka. Dua tatapan seperti pisau menembak langsung ke arah Zhong Lichi. Dia tiba-tiba duduk, dan aura sengit melesat ke langit. Setelah sekian lama, lelaki tua itu berkata dengan dingin, formasi tidak akan rusak tanpa alasan. Mereka yang datang dengan niat baik tidak akan datang dengan niat baik. Keluarga Zhong Lichi akan menghadapi bencana terbesar. Bahkan jika Bei Ming Chang Chang dan istrinya belum mati, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya yakin bisa membunuh mereka sekarang, kata Zhong Lichi. Cier, beberapa masalah tidak dapat dianggap begitu sederhana. Apakah menurutmu Bei Ming Chang Chang memecahkan susunannya sendiri? Pria tua itu memandang Zhong Lichi saat dia berbicara. Bahkan sekarang, masih belum ada kabar dari Paman Gong dan yang lainnya. Mereka pasti menemui kesialan. Untuk dapat mematahkan susunanku, tidak mungkin mereka melakukannya dalam waktu singkat. Untuk memasuki sembilan jurang naga jatuh yang mendalam dari luar tanpa memberi Paman Gong dan yang lainnya waktu untuk mengirim pesan, jelas betapa kuatnya pihak lain itu, kata Zhong Lichi dengan cemberut. Bei Ming Chang Chang tidak bisa dibiarkan hidup, kata lelaki tua itu perlahan. Ya, kakek, aku akan pergi melihatnya. Zhong Lichi berbalik dan pergi. Pria tua itu memandang Zhong Lichi dan menghela nafas. Pada saat itu, matanya yang tajam tampak semakin sunyi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pada saat itu, sosoknya tampak semakin kesepian. Formasi aray rusak. Kincuan dan Bei Ming Bingcuan sangat gembira. Mereka berdua berjalan ke istana darah besar. Olah darah ini sangat bersih, dan udaranya agak segar. Cahaya di dalamnya redup, tapi tidak menghalangi pandangan Kincuan. Begitu dia masuk, embusan angin kencang menyerangnya. Kincuan membawa Bei Ming Bingcuan bersamanya dalam sekejap, menghindari serangan tajam ini. Jangan menyerang, senior. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Kincuan buru-buru berkata. Pada saat ini, Kincuan melihat dua orang tidak jauh. Dua orang, pasangan parubaya. Pria itu tampan, dan wajahnya seputih batu giyok. Hanya saja rambut di pelipisnya sudah memutih. Wanita itu sangat cantik, dan sebanding dengan Bei Ming Bingcuan. Ini juga karena kultivasinya yang kuat dan Sumeru Master Seed yang membuatnya bertahan hingga sekarang. Saat Kincuan melihat mereka berdua, dia mengenali pria itu. Dia adalah kaisar Dark North itu. Dia telah melihatnya sebelumnya ketika dia melihat batu penghubung hati. Anda, mata pria itu menyala, tetapi dia tidak bergerak. Setelah dipenjara selama puluhan tahun, dia masih bisa tetap tenang saat ini. Ketabahan mental semacam ini bukanlah orang biasa. Lagipula, Zhong Lichi dapat mengirim orang untuk menyusup dengan cara ini untuk menghilangkan gulma sampai ke akarnya. Oleh karena itu, Dark North Heavenly Emperor masih sangat berhati-hati. Selama dia menemukan sesuatu yang salah, dia pasti tidak akan ragu untuk membunuh Kincuan dan wanita itu. Apakah kamu tidak melihat siapa dia? Kincuan tersenyum sambil mengambil langkah ke samping, memberi jalan bagi Bei Ming Bingcuan di belakangnya. Bei Ming Bingcuan 30% mirip pria, dan 50% mirip wanita. Saat Bei Ming Chang Chang dan wanita itu melihat Bei Ming Bingcuan, tubuh mereka bergetar. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya, mereka yakin bahwa ini adalah gadis kecil yang dulu. Ini adalah putri mereka. Ketika Bei Ming Bingcuan melihat keduanya, dia langsung mengenali mereka. Dalam mimpinya, dia sering melihat pasangan bergandengan tangan dengan seorang gadis kecil yang diukir dari batu giyok. Gadis, apakah ini benar-benar kamu? Wanita itu mau tidak mau bergegas ke depan Bei Ming Bingcuan. Bei Ming Bingcuan tahu bahwa karena dia orang tuanya telah ditipu untuk datang ke sini dan kemudian dipenjara. Bahkan dalam keadaan seperti itu, mereka tetap mengirimnya keluar. Dia senang memiliki orang tua yang hebat. Ibu, aku Bingcuan. Akhirnya aku bisa melihatmu. Bei Ming Bingcuan memeluk wanita itu dan terisak. Wajah wanita itu langsung berlinang air mata. Ini adalah darah dan dagingnya sendiri, bayi yang mengemaskan saat itu. Dia tidak pernah berpikir untuk pergi ketika dia terjebak di sini. Yang paling dia pikirkan adalah putrinya. Jika dia masih hidup, dia akan menjadi dewasa sekarang. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Wanita itu memeluk Bei Ming Bingcuan dengan erat. Air matanya mengalir tanpa henti saat dia memanggil putrinya. Ketika mereka berpisah, dia tidak dapat mengingat. Mata pria itu juga dipenuhi air mata. Dia memandang Bei Ming Bingcuan dan terkejut. Dampak dari perasaan ini tak terlukiskan. Itu adalah kegembiraan, emosi, dan dampak yang tak terlukiskan yang mencapai kedalaman jiwanya. Untuk bisa melihat putrinya tumbuh lagi, dia bisa mati dengan tenang. Dia menatap Kinchuan. Kinchuan tersenyum dan berkata, Senior, nama saya Kinchuan. Saya melihat Senior di batu penghubung hati di Gletser, itulah sebabnya saya bisa datang ke sini hari ini. Mata pria itu berbinar. Dia menatap Kinchuan. Ini adalah monster. Aura itu, kaisar yang begitu muda, potensi yang begitu besar, kekuatan yang begitu besar. Halo Kinchuan, saya ingin mengucapkan terima kasih tetapi kata itu terlalu ringan. Pria itu tersenyum. Bei Ming Bingcuan melepaskan ibunya dan berjalan di depan pria itu. Pria itu memandang Bei Ming Bingcuan dan wajahnya dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri. Saya tidak berguna dan tidak bisa melindungi Anda. Anda menderita dan saya minta maaf. Pada akhirnya, putri saya datang untuk menyelamatkan saya. Saya sangat tidak berguna. Kamu adalah ayah terbaik di dunia. Ayah, aku punya ayah dan ibu sekarang. Bei Ming Bingcuan memeluk pria itu dan berkata dengan gembira. Satu kalimat menyebabkan pria seperti Bei Ming Chang-Cang menangis. Kinchuan berdiri di samping, merasakan perasaan hangat di hatinya. Setelah beberapa saat, emosinya menjadi tenang, dan Kaisar Agung Dark North dan istrinya memandang Kinchuan, sedikit malu. Putri, apakah kamu tidak akan memperkenalkan Kinchuan kepada kami? Bei Ming Chang-Cang tersenyum. Bab 708. Dark North Emperor menemukan Kinchuan semakin enak dipandang. Wanita itu sama. Dikatakan bahwa seorang ibu mertua semakin menyukai menantu laki-lakinya. Setelah bertukar salam, keempatnya berjalan keluar dari aula darah. Meskipun ada kabut tebal di luar, itu lebih terang daripada di aula darah. Melihat cahaya hari lagi setelah puluhan tahun tentu saja merupakan perasaan bahagia, gembira, dan gembira. Ditambah lagi, dia melihat putrinya yang dia tidak punya harapan untuk bertemu lagi. Hari ini lebih dari sekadar hal baik datang berpasangan. Begitu Bei Ming Chang-Cang keluar dari Blood Hall, auranya melonjak hebat. Itu adalah kekejaman yang ditekan. Seorang Kaisar Agung tidak pernah begitu pengecut. Dia secara alami harus mencari keadilan untuk klan Zhongli. Dia tahu bahwa keluarga Bei Ming telah menghilang. Mungkin ada beberapa yang selamat. Kincuan, kuharap kamu bisa terus menjaga binger, kata Bei Ming Chang-Cang lembut. Bei Ming bincuan menatap ayahnya dengan bingung. Zhongliqi tidak akan membiarkan saya hidup. Kultivasi saya tidak meningkat dalam puluhan tahun. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Zhongliqi akan melampaui kekuatan saya. Identitas Anda belum terungkap, jadi jangan mengekspos mereka. Kita bisa mati tanpa menyesal jika kita bisa melihat gadis itu, kata Bei Ming Chang-Cang dengan sedih. Sudah terlambat. Tidak ada yang bisa pergi hari ini. Suara dingin terdengar dari jauh. Kabut di kejauhan menghilang, dan sekelompok orang muncul tidak jauh dari sana. Pemimpinnya adalah pria yang tampan dan halus. Saat ini, dia menatap Bei Ming Chang-Cang dengan tatapan rumit. Mereka pernah menjadi saudara terbaik, dan dia adalah saudara kaisar Dark North yang paling cakep dan terpercaya. Tapi sekarang, mereka telah menjadi musuh Bebu Yutan. Zhongliqi. Pria ini adalah master istana sembilan awan agung yang mendalam, Zhongliqi. Bei Ming Chang-Cang menatap Zhongliqi dengan dingin, orang tercelah. Aku memperlakukanmu sebagai saudara dengan sia-sia. Orang selalu mendaki lebih tinggi. Saya tidak suka berada di bawah. Jika saya ingin bangkit, saya harus menginjak Anda. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah. Kata Zhongliqi. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu bersamaku. Bei Ming Chang-Cang memandang Zhongliqi. Keluarganya hampir dimusnahkan, dan dia serta istrinya telah dipenjara di tempat gelap selama beberapa dekade. Kebencian ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Bahkan jika dia harus mati, dia akan membalas dendam. Kamu tidak lagi memiliki kemampuan itu. Kakak Dark North, ini terakhir kalinya aku memanggilmu kakak. Kamu bukan lagi kakak yang aku hormati dan hormati. Aku benar-benar melampauimu. Aku ingin berterima kasih karena telah membantu saya. Zhongliqi berkata dengan tenang. Kincuan tidak mengatakan apa-apa di samping. Sekarang dia memiliki kekuatan seorang Overlord, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia bertemu dengan Overlord level yang lebih tinggi, dia masih bisa bertarung. Cakrawala ke-9 dari Panggung Kaisar Kesenjangan antara setiap lapisan sangat besar, dan menembus setiap lapisan sangat sulit. Itu seperti parit surgawi. Pasangan Dark North Heavenly Emperor dan Zhongliqi harus menjadi eksistensi yang melampaui tingkat keempat dari Marsial Monarch Realm. Mereka sangat kuat. Kincuan tidak takut berkelahi, dan sepertinya dia tidak punya masalah. Tapi membunuh Zhongliqi tidak akan semudah itu. Ekspresi Beiming Chang-Cang sangat jelek. Dia tidak ingin putrinya dan Kincuan mati di sini. Jika itu masalahnya, dia mungkin juga tidak akan pernah melihat mereka lagi. Dia adalah Kaisar Langit, tapi dia sangat tidak berguna. Dia sangat menyesal, tetapi dia tidak berdaya. Dia bisa merasakan bahwa dia bukan tandingan Zhongliqi hari ini. Paman, kita bisa bertarung, tapi kita mungkin tidak bisa membunuh mereka. Mereka seharusnya memiliki kemampuan menyelamatkan jiwa dan metode melarikan diri yang unggul. Kata Kincuan. Beiming Chang-Cang tercengang, bahkan ibu Beiming Bingcuan memandang Kincuan dengan bingung. Beiming Bingcuan sangat tenang. Dia tahu bahwa Kincuan memiliki posisi Dewa Formasi dan Amplifikasi Formasi. Dia juga bisa melemahkan kekuatan lawan. Posisi Dewa Delapan Bunga. Kekuatan pasangan Dark North Heavenly Emperor langsung meningkat. Formasi lima elemen Buddha suci. Level air dan posisi emas. Ini mengejutkan pasangan Dark North Heavenly Emperor. Kekuatan mereka meningkat sepuluh kali lipat. Konsep macam apa itu? Bahkan kekuatan bela diri mereka telah meningkat setidaknya dua alam kecil. Mereka tidak lebih lemah dari Zhongliqi dalam hal ranah. Kejutan itu datang terlalu tiba-tiba, dan mereka lengah. Dark North Heavenly Emperor tiba-tiba dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Dia memandang Kincuan dengan ekspresi bersemangat. Dia memandang Zhongliqi dan berkata, Kamu dan aku ditakdirkan untuk bertarung sampai mati. Hari ini, aku akan membunuhmu, kamu orang yang tercelah. Siapkan formasi. Zhongliqi berkata dengan dingin. Memadamkan. Sebuah lingkaran cahaya muncul. Itu adalah bayangan Raja Kera Putih. Itu tinggi dan berdiri di seberang bayangan Buddha dari formasi lima elemen Buddha suci Kincuan. Mereka berdua sangat tinggi dan memancarkan aura yang menakutkan. Dalam hal formasi, Kincuan tidak takut pada siapapun. Wuss. Dua sosok bergegas keluar. Kaisar Langit Utara kegelapan dan Zhongliqi. Wuss. Dark North Heavenly Emperor menunjuk dengan satu jari. Cahaya keemasan terbang keluar, seperti meteor melesat melintasi langit. Jari Meteor. Ini adalah salah satu teknik pamungkas dari Dark North Heavenly Emperor. Itu mirip dengan sentuhan midas, tetapi jari meteor ini lebih tajam dan tajam. Jika seseorang terkena, kecepatan dan reaksi seseorang akan berkurang. Zhongliqi tidak mengelak. Dia mengulurkan tangannya dan memutarnya. Jejak tangan hitam dan putih muncul di telapak tangannya. Usaran muncul, dan meteor emas tersedot. Yin Yang Hen. Ini juga tangan Yin Yang. Mata Kincuan berbinar. Ada banyak orang di dunia ini yang mengembangkan dao besar Yin dan Yang, jadi dia tidak terkejut. Ada 3.000 tau besar, 10.000 tau besar, tau besar tak terbatas, dan tau besar tanpa bentuk, jadi adalah normal untuk bertemu dengan tau besar dan tangan Yin Yang yang berbeda. Dao besar Yin dan Yang tidak berbentuk. Tangan Yin Yang, tinju Yin Yang, jari Yin Yang, tukar Yin Yang, pelengkap Yin Yang, dan sebagainya. Boom-boom. Kedua belah pihak berimbang, dan mereka dengan cepat bertukar lusinan pukulan. Suara teredam dan keras terdengar terus-menerus, dan kabut di sekitarnya benar-benar hilang. Ekspresi Zhongli Chi jelek, bagaimana bisa Bei Ming Chang Chang ini begitu kuat? Dia sebenarnya tidak kalah darinya. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Lagipula, dia telah mendapatkan warisan Raja Keraputi, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Mengaum. Hantu Raksasa Raja Keraputi tiba-tiba meninju Bei Ming Chang Chang. Dengan kekuatan sebuah gunung, ia runtuh. Di sana. Kesadaran Kincuan bergerak, dan hantu Raksasa dari formasi lima elemen Buddha Suci mengayunkan pedang intelektual ke bawah. Ledakan. Wajah Zhongli Chi berkedut karena dia menyadari bahwa formasinya sebenarnya bergetar, sementara teknik pertarungan lawannya tidak bergerak sama sekali. Batu Mata Formasi Binatang Suci dan Harta Tertinggi Tingkat Ketiga Dari Buddha Suci Formasi Zhongli Chi juga berasal dari warisan, jadi dia sangat yakin akan hal itu. Tapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia tidak berani mengambil inisiatif lagi. Jika formasi menghilang, maka kekuatannya akan turun secara signifikan. Dia tidak ingin bentrok, tetapi itu tidak berarti Kincuan tidak akan bergerak. Karena dia telah pindah lebih dulu, maka dia akan membiarkan dia merasakannya dengan baik. Di sana, kekuatan Buddha Suci, bisnis pembantaian Buddha, pedang kemarahan Buddha, hantu Buddha Suci bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan Buddha Suci dan aura berharga Buddha meroket, dan pedang intelektual emas juga bersinar dengan lingkaran cahaya yang cemerlang. Kemudian, pedang itu menebas, membelah formasi Zhongli Chi. Tanpa hiasan, sederhana, kekerasan, alami, dan tidak bisa dihancurkan. Bab 709. Pedang Kemarahan Buddha. Kincuan tahu bahwa pedang kemarahan Buddha saat ini pasti berbeda dari masa lalu. Formasi susunan pengenalan pemilik seperti susunan lima unsur Buddha Suci membutuhkan seseorang untuk mengaktifkannya. Itu terkait langsung dengan kekuatan orang tersebut. Terlepas dari kekuatan seseorang, ada juga tingkat formasi susunan dan harta karun yang bisa memperkuatnya. Di masa lalu, Kincuan mengandalkan level formasi susunan, harta, dan fisiknya yang kuat untuk membuat formasi susunan menjadi sangat kuat. Sekarang dia telah menembus ke peringkat overload, kekuatannya secara alami bahkan lebih menakutkan. Ledakan. Serangan yang mengerikan ini menyebabkan formasi susunan Zong Lichi terhuyung-huyung. Dari kelihatannya, formasi susunan Zong Lichi akan hancur selama dia menyerang sekali lagi. Saat ini, Zong Lichi melambaikan tangannya, dan seekor binatang iblis raksasa muncul di sampingnya. Itu adalah Raja Keraputi Raksasa yang tingginya puluhan meter. Seluruh tubuhnya seputih salju, tanpa satu cacat pun. Bahkan matanya seputih batu giyok, dan memancarkan spiritualitas yang menakutkan. Itu adalah sepasang mata yang penuh dengan kebijaksanaan. Mengaum. Begitu keluar, itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Saat meraum, formasi yang sudah tidak stabil menjadi lebih stabil. Hantu Raja Keraputi juga menjadi lebih jelas, dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari binatang warisan. Tidak hanya kuat, sebanding dengan treasure beast, ia juga memiliki kemampuan formation beast, menstabilkan formasi dan meningkatkan kekuatannya. Mengaum. Tiba-tiba, Zong Lici meraum keras, dan sosoknya tiba-tiba tumbuh lebih tinggi. Selain kepalanya, seluruh tubuhnya menjadi seukuran Raja Keraputi. Warisan Raja Keraputi. Ini adalah atafisme, atau dengan kata lain, metamorfosis. Zong Lici sekarang memiliki kepala manusia dan tubuh monster yang kuat. Kekuatan tempurnya secara alami naik ke tingkat yang menakutkan. Mengaum. Zong Lici meraum dan menyerbu ke arah Bei Ming Chang Chang. Tubuhnya yang besar sangat cepat dan cakarnya yang tebal dan tajam seperti senjata dewa. Peng-peng. Bei Ming Chang Chang tersandung ke belakang. Pada saat ini, Raja Keraputi yang dipanggil Zong Lici juga bergabung dalam pertempuran. Zong Lici bisa dikatakan sebagai Raja Keraputi yang bahkan lebih kuat dari Raja Keraputi, dan dua Raja Keraputi mengepung Bei Ming Chang Chang. Untuk sementara, Bei Ming Chang Chang hanya memiliki kekuatan untuk bertahan dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Zong Lici juga bingung. Dia berpikir bahwa dia benar-benar dapat menghancurkan Bei Ming Chang Chang, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Meskipun dia telah memaksa Bei Ming Chang Chang ke keadaan yang begitu menyedihkan, dia tidak puas. Dia merasa bisa langsung mengalahkan dan melukai Bei Ming Chang Chang. Mengaum. Beruang naga emas bumi besar muncul. Bidang gravitasi. Rawa bumi hebat. Kekuatan abadi mata ilahi. Swosh. Dua binatang iblis lainnya muncul. Binatang macan tutul naga dan tikus baja emas. Mengaum. Raja Keraputi memancarkan lingkaran cahaya yang menyelimuti dirinya dan Zong Lici. Ini sebenarnya adalah tautan psikis lima elemen. Setelah mengeksekusi tautan psikis lima elemen, dia akan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi di sekitarnya. Dengan cara ini, mereka bisa menghindari beberapa serangan diam-diam. Kemampuan Dragon Leopard Beast dan Treasure Beast Diamond Rat agak terbatas, tapi hanya saja mereka tidak bisa meluncurkan serangan diam-diam. Dengan kata lain, serangan diam-diam sedikit lebih sulit. Dengan sekejap, Kincuan muncul di langit dan mengangkat telapak tangannya. Mengaum. Tangan Yin yang menutupi langit, segel naga ilahi. Dao besar Yin dan Yang, sembilan naga ilahi, jiwa naga Dao Kaisar, dan kekuatan seorang Kaisar. Tubuh Tiran yang luar biasa, posisi Dewa Delapan Bunga, formasi lima elemen Buddha Suci. Itu kekerasan yang tak terlukiskan. Surga Tangan Yin yang besar yang menutupi segel naga ilahi meraum dengan keras. Langit dan bumi berubah warna, dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Naga melonjak. Suara mendesing. Pengeboran lubang Dewa. Mengaum. Ekspresi Zhongliqi berubah drastis. Cahaya putih di tubuhnya semakin terang, dan dia meraum ke langit sebelum hancur. Kemudian, sosok Zhongliqi muncul di kejauhan. Dia memandang kincuan, gemetar ketakutan. Menakutkan, menakutkan, benar-benar tak terlukiskan. Untuk sesaat, dia merasakan keringat dingin menetes di tubuhnya. Dia tiba-tiba memikirkan kata-kata kakeknya. Dia mengatakan bahwa Beiming Changchang tidak menakutkan, dan dia bisa menghadapinya. Tapi saat itu, kakeknya khawatir seseorang dari luar akan masuk dan merusak formasi. Karena seseorang dari luar telah pergi untuk menghancurkan formasi, jelas bahwa dia tahu tentang masalah antara klan Beiming dan Zhongli. Ini secara alami membuktikan bahwa dia sama sekali tidak takut pada klan Zhongli. Hanya saja dia tidak tahu hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan klan Beiming. Beiming Changchang tertegun. Dia tidak menyangka kincuan begitu kuat. Dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa menerimanya untuk sesaat. Dia sebenarnya dengan mudah memaksa Zhongliqi mundur, dan dalam wujud manusianya saat itu. Kamu siapa? Mengapa kamu ikut campur dalam masalah antara klan Zhongli dan klan Beiming? Zhongliqi mengerutkan kening pada kincuan. Kamu tidak perlu bertanya, kata kincuan. Apa yang diberikan klan Beiming padamu? Aku akan memberimu sepuluh kali lebih banyak, kata Zhongliqi dengan serius sambil menatap kincuan. Kamu banyak bicara omong kosong, kata kincuan. Zhongliqi hampir mati tersedak. Siapa dia? Dia adalah tuan istana dari istana Jiuk Suantai Yun. Kapan dia pernah begitu akomodatif kepada seseorang? Seorang pria muda benar-benar mengatakan dia berbicara banyak omong kosong. Tapi pemuda ini benar-benar terlalu menakutkan, begitu menakutkan sehingga dia merasa bahwa dia bukan tandingan pemuda ini. Raja Keraputihnya tidak bisa menghentikan kedua binatang kecil itu sama sekali, dan akan sulit baginya untuk menghentikan pemuda itu. Sebaliknya, Beiming Changchang terasa luar biasa. Dia merasa seolah-olah dia telah melampiaskan amarahnya. Melihat Zhongliqi, dia tidak tahu apakah dia marah atau takut. Aetherway, dia berkeringat deras dan wajahnya pucat. Ketabahan mental seseorang bagus, dan mereka tidak takut. Itu karena mereka terampil dan berani. Itu karena semuanya berada di bawah kendali mereka. Saat menghadapi hidup dan mati, atau bahkan hidup dan mati, mereka juga sangat ketakutan. Mereka bahkan lebih takut daripada orang kebanyakan. Rata-rata orang tidak memiliki sebanyak itu, dan bahkan ada banyak hal dalam hidup yang tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Ketika dihadapkan dengan situasi putus asa, mereka malah akan memikirkan semuanya dan merasakan pelepasan. Tapi yang kuat berbeda, mereka biasanya menjalani kehidupan seorang pria di atas segalanya. Mereka mengenakan pakaian mewah dan makan dengan hati-hati. Mereka dikelilingi oleh wanita cantik, dan mereka membuat iri banyak orang. Siapapun yang melihat mereka harus memperlakukan mereka dengan hormat. Mereka berada di pusat perhatian dan memiliki status tinggi. Semua ini membuatnya merasa enggan untuk meninggalkan dunia ini. Jadi ketika menghadapi kematian, dia semakin takut dan tak tertahankan. Lalu apa yang kamu inginkan? Zhongliqi menjadi tenang dan menatap kincuan. Hidup untuk hidup, hutang untuk hutang, hutang untuk hutang darah, kata kincuan dengan lembut. Zhongliqi menatap kincuan, matanya sedingin pisau. Jangan mendorongku terlalu jauh. Jangan mengira kamu bisa mengalahkanku. Jika kamu benar-benar mendorongku terlalu jauh, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Kalau begitu kita akan lihat siapa yang lebih baik dengan tinju kita, kata kincuan sambil tersenyum. Huff, baiklah kalau begitu. Aku akan menunggumu di istana Jiuksuantayun. Zhongliqi mendengus dingin dan pergi bersama orang-orangnya. Kincuan tidak mengejar mereka. Kaisar Darknord dan istrinya belum siap. Mereka berempat benar-benar sedikit lemah. Tapi kincuan masih memiliki kepercayaan diri. Dia ingin melihat apakah yang selamat dari klan Darknord masih ada. Juga, dia ingin menyebarkan berita bahwa kaisar Darknord dan istrinya telah kembali, menyebabkan kekacauan di istana Jiuksuantayun. Terkadang, balas dendam tidaklah sulit. Itu selalu setelah balas dendam. Sama seperti sekarang, kincuan bisa membunuh Zhongliqi. Tapi bagaimana dengan seluruh klan Zhongli? Jadi dia harus mempersiapkan dan merencanakan dengan baik. Zhongliqi pasti harus dibunuh. Kaisar Darknord dan istrinya sedikit bingung. Mereka kembali ke halaman kecil dan mandi. Kincuan memasak makanan mewah. Bab 710 Di ruang tamu, wanita itu menatap putrinya, yang sudah cantik tiada taraf. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan emosi. Dia memegang tangan putrinya. Semuanya nyata, tapi juga seperti mimpi. Gadis, apa latar belakang kincuan? Wanita itu bertanya dengan lembut. Dia, dia anak laki-laki dari alam fana. Karena wanitanya dibawa pergi oleh keluarganya, dia mengejarnya sampai ke alam roh. Kemudian, dia bergabung dengan sekte saya. Saya adalah pemimpin sekte, dan dia adalah orang luar. Murid sekte. Beiming bincuan tersenyum saat menceritakan kisah dirinya dan kincuan. Ini membuat Kaisar Darknord dan istrinya berseru kaget. Seorang anak laki-laki dari alam fana dapat mencapai tempatnya sekarang selangkah demi selangkah. Lagipula, bagaimana mungkin ada keberadaan seperti kincuan di alam fana? Itu terlalu sulit. Itu dibatasi oleh visi seseorang. Itu tidak seperti alam kekacauan. Itu tidak seperti keluarga besar, di mana para tetua dalam keluarga adalah seniman bela diri tingkat kaisar atau bahkan seniman bela diri tingkat kaisar. Segera, kincuan membuat meja penuh dengan hidangan. Setelah melihat keahlian kuliner kincuan, keduanya tertegun. Seorang pria muda dengan kecantikan tiada taraf benar-benar memiliki keterampilan kuliner yang mengerikan. Ini benar-benar tak terbayangkan dan tak terbayangkan. Makanannya sangat hangat, dan percakapannya juga sangat menyenangkan. Orang tua beiming bincuan sangat puas dengan kincuan. Namun, untuk hubungan antara putri mereka dan kincuan, mereka tidak akan ikut campur. Mereka akan sepenuhnya menghormati pilihan beiming bincuan. Mereka akan membiarkan putri mereka mengendalikan masa depannya sendiri. Paman, Bibi, seharusnya ada banyak orang di keluarga beiming. Tidak semua orang di istana Jiuksuan Taiyun setia kepada keluarga Zhongli. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan agar mereka tahu bahwa Anda telah kembali, kata kincuan. Beiming Chang Chang dan istrinya secara alami mengangguk. Mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka ingin menghancurkan keluarga Zhongli. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Pasangan abadi Dark North telah kembali. Pada saat yang sama, mereka juga menyebarkan kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Klan Zhongli tidak tahu berterima kasih dan menggunakan metode tercelah untuk mencuri fondasi klan Dark North. Sekarang pasangan abadi Dark North telah kembali. Mereka ingin mencari keadilan dari klan Zhongli. Saat berita menyebar, seluruh Nine Profound City menjadi sedikit kacau. Saat ini, dapat dikatakan bahwa arus bawah sedang melonjak. Orang harus tahu bahwa Sembilan Tanah Mendalam dikendalikan oleh Sembilan Istana Taiyun Mendalam, dan Kaisar Langit Utara kegelapan telah menjadi penguasa istana dari Sembilan Istana Taiyun Mendalam selama puluhan tahun. Untuk seorang seniman bela diri tingkat ini, puluhan tahun adalah waktu yang sangat singkat. Banyak orang bahkan mengira bahwa Sembilan Istana Awan Besar Mistik masih berada di bawah kendali Kaisar Abadi Dark North. Kembalinya Dark North Immortal Emperor membuat banyak orang heboh. Beberapa orang tidak senang dengan keluarga Zhong, sementara yang lain tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain tunduk. Sekarang setelah mereka mendengar berita tentang kembalinya Dark North Immortal Emperor, banyak orang secara alami mulai bergerak. Kincuan membeli sebuah manor di dekatnya dan mengatur susunan besar. Dia menyebarkan berita bahwa Dark North Grand Emperor ada di sini. Sejak hari itu, semakin banyak orang datang ke sini. Yang pertama tiba adalah orang-orang yang selamat dari keluarga Beiming. Seorang wanita tua dengan rambut seputih salju dan wajah yang ramah memimpin sekelompok orang untuk melihat Beiming Chang Chang. Matanya langsung berubah menjadi merah. Tubuhnya goyah, dan tangannya yang terulur gemetar. Beiming Chang Chang tercengang saat melihat wanita tua itu. Air mata langsung mengalir dari matanya. Ibu, Beiming Chang Chang terhuyung ke depan dan berlutut di depan wanita tua itu. Chang'er, air mata wanita tua itu mengalir sambil memeluk erat Beiming Chang Chang. Ibu Beiming Bingcuan juga maju dan memeluk wanita tua itu. Paman ketiga, paman ketujuh, kakak kelima, kakak kedelapan, Beiming Chang Chang menyapa mereka dengan mata merah. Ada lebih dari empat puluh orang dalam kelompok ini, dan kebanyakan dari mereka adalah keturunan langsung dari keluarga Beiming. Ketika mereka mendengar bahwa Beiming Chang Chang benar-benar keluar, mereka tidak bisa duduk diam saat berkumpul. Orang-orang ini adalah keturunan langsung dari keluarga Beiming, dan mereka semua selamat dari masa lalu. Pada saat ini, mereka berdua bersemangat dan pahit. Puluhan tahun telah berlalu sejak tragedi itu, tetapi mereka tidak dapat melupakannya. Chang'er, bagaimana kamu keluar? Dia adalah, wanita tua itu menatap Beiming Bingcuan. Dia adalah Bingcuan. Dia dan Kincuan adalah orang yang menyelamatkan kita. Nenek, Beiming Bingcuan maju dan memeluk lengan wanita tua itu. Haha, Pak tua, apakah kamu melihat itu? Saat itu, kamu mengatakan bahwa nasib gadis kecil itu luar biasa. Nasib keluarga Beiming kita akan berubah karena dia. Dia adalah penyelamat keluarga Beiming. Wanita tua itu tertawa dan menangis sambil memeluk erat Beiming Bingcuan. Nak, kamu telah menderita selama ini. Keluarga Beiming tidak memberimu cinta dan kehangatan. Mereka tidak membesarkanmu dan melindungimu. Wanita tua itu memegang tangan Beiming Bingcuan dengan penuh kasih. Dengan adanya Beiming Bingcuan, Kincuan secara alami menjadi pusat perhatian. Wanita tua itu memegang tangan Kincuan dan bahkan meletakkan tangan Beiming Bingcuan di tangan Kincuan. Nak, aku telah hidup sampai usia ini. Aku telah melihat semuanya dan tidak peduli padanya. Kamu adalah pemuda paling luar biasa dan terbaik yang pernah aku lihat. Hari ini adalah awal. Tempat ini menjadi keluarga Beiming. Bahkan papan nama di pintu masuk diubah menjadi Beiming Manor S. Setelah itu, orang terus berdatangan. Beberapa bahkan datang dari Istana Jiuk Suan Tae Yun. Beberapa orang curiga terhadap orang-orang ini. Bagaimanapun, mereka berasal dari Istana Jiuk Suan Tae Yun. Setelah bertahun-tahun, siapa yang bisa menjamin bahwa orang-orang ini adalah mata-mata? Pada titik ini, Kaisar Dark North sangat menentukan. Selama Anda berasal dari Istana Jiuk Suan Tae Yun, Anda tidak bisa datang hanya dengan sepatah katapun. Jika Anda datang untuk bergabung dengan Kaisar Dark North, Anda bisa, tetapi Anda tidak perlu datang ke sini sekarang. Tinggalkan Istana Jiuk Suan Tae Yun dan datang lagi di masa depan. Istana Jiuk Suan Tae Yun Zong lici berpakaian hitam, ekspresinya dingin. Dia tidak lagi memiliki ketenangan yang biasa. Setelah pertempuran dengan Kincuan terakhir kali, dia tidak lagi memiliki ketenangan untuk dibicarakan. Saat itu, Kincuan mengatakan dengan sangat jelas bahwa darah harus dibayar dengan darah. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Hari ini, dia pergi ke halaman belakang lagi. Orang tua itu masih di sana beristirahat dengan mata terpejam. Kakek! Pria tua itu membuka matanya dan menghela nafas sedikit. Ini untukmu. Ini setetes darah Dewa Iblis. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri di masa depan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menutup matanya lagi. Zong lici memandangi tetesan darah yang tersegel di batu Giyokuno berusia 10.000 tahun. Matanya dipenuhi dengan perjuangan dan kegembiraan. Dia membungkuk kepada orang tua itu dan pergi. Di ruang rahasia. Aduh! Zong lici mengeluarkan raungan yang tragis. Otot-ototnya menonjol dan pembuluh darahnya menyembul. Ekspresinya ganas, dan tubuhnya tampak mendidih. Ini adalah setetes darah Dewa Iblis. Tapi itu bukan karena dia tidak tahu. Itu sebenarnya berisi warisan Dewa Iblis. Ini pada dasarnya menegaskan bahwa tetesan darah ini adalah darah Dewa Iblis. Setelah tujuh hari, Zong lici keluar dari ruang rahasia. Dia tidak terlihat berbeda dari sebelumnya, tetapi dia merasa lebih santai dan percaya diri. Itu adalah sublimasi spiritual. Dia berhasil, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia telah mempelajari banyak kemampuan Dewa Iblis. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Setetes darah Dewa Iblis ini adalah kesempatan besar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menantang surga. Sekarang, dia memiliki keyakinan, keyakinan mutlak. Dia sudah menjadi seorang jenius yang tak tertandingi dan eksistensi yang kuat. Sekarang, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Dia bahkan punya nyali untuk melawan kincuan lagi. Terima kasih telah menonton!